Kalo gue tuh, kalo menilai dari statement lo kayak gitu tuh, lo bisa me-underestimate dari pekerjaan-pekerjaan yang ada. Aku nih sebagai barista ya, agak tidak terima. Halo semuanya, kenalkan aku Dave Fabien, aku angkatan jurup-jurup satu, jurusan saling komunikasi. Kalo aku, tim organisasi. Halo semuanya, kenalin nama aku Nori, aku dari jurusan film, 2022. Aku sana, tim organisasi. Halo semua, aku Evita, jurusan harja jukomunikasi, angkatan 2021. Kalo aku, tim part-time. Halo semua, nama gue Gabriya Vinigius, angkatan 2019 film, dan gue di part-time. Kalo dari aku, aku gak setuju sih. Karena menurutku organisasi ini bukan bawa-bawa waktu, tapi nambah ilmu. Dan ini berguna banget buat kita, kita anak muda yang mau masuk ke jenjang pekerjaan. Sama aku juga gak setuju, karena kalo kita kuliah dan juga kita punya waktu lenggang nih, waktu jenggang. Kita bisa manfaatkan dengan ikut organisasi gitu. Kita bisa tambah koneksi, kita bisa belajar banyak sih dari organisasi. Sama untuk bisa kita pake untuk dunia pekerjaan nanti. Kalo aku, setuju gak setuju sih sebenernya. Cuman lebih private ke setuju. Kenapa? Karena untuk belajar banyak hal di dunia pekerjaan itu gak cuma dari organisasi aja. Ternyata kita bisa part-time dengan dunia itu kayak lebih real aja gitu untuk kita menuju ke dunia pekerjaan nantinya. Kalo gue setuju, karena gak semua belajar kehidupan ada di organisasi kampus. Dan kita bisa belajar di dunia kampus untuk lebih tahun kelasnya dunia. Kalo aku gak setuju sih, karena CV tuh bisa melalui organisasi gitu, gak harus dari part-time. Karena ketika kita ke part-time tuh, kita tuh gak harus punya CV juga, Tang. Dan CV itu diperoleh dari organisasi. Setuju, karena aku gak setuju kalo misalnya bisa mencapai dari part-time. Karena kan kalo organisasi tuh, kita bisa dapetin soft skill-nya dulu gitu. Banyak kan kita bisa dapet kalo dari organisasi gitu. Kalo misalnya kita langsung ke dunia pekerjaan, kan part-time apalagi itu kita masih belum kerjamin banget. Kita bisa dapet itu gitu. Tapi kalo misalnya part-time gitu, Terus kan kita berarti punya atasan, kita punya rekan kerja. Terus itu kan bisa melatih kita, soft skill-nya untuk saling berkomunikasi. Gimana kita bisa bekerja dalam tekanan, jadi kalo bisa part-time tuh ya bagus. Jadi kita punya experience juga, kita dapet soft skill juga gitu. Dapet soft skill juga. Bener. Tapi kan ketika kalian kerja, kalian harus mengeluarkan CV dulu ya. Kita belum punya experience, nah CV yang kita bisa kasihkan dari organisasi. Karena untuk masuk ke dunia pekerjaan, ya itu baru pada saat itu aja. Jadi CV-nya mau dari mana kalo gak ada priorisasi? Banyak, freelance, terus kita bisa bikin portfolio. Banyak, selain organisasi. Kalo gue tuh lebih prefer ke kenapa CV itu, karena kan yang tadi dibilang, Jadi itu kita soft skills itu bisa dikembangin dari diri kita sendiri, Jadi gak harus, apa namanya, gak harus kita organisasi segala macem. Dan kita bisa kekembangin itu dari dalam diri kita, baru kita menunjukkan hard skill kita di pekerjaan. Tapi nih, namanya agak lagi ya, tapi kalo organisasi itu kan qualified dari organisasinya. Oh kita dari organisasi ini nih, sebagai apa? Misalnya sebagai divisi acara gitu. Berarti, oh anak divisi acara berarti sudah mau pelajari ini dong, bagaimana kan buat orang dong. Jadi kayak lebih jelas aja, kita ngapain gitu. Sebelum kita masuk ke part time gitu, misalnya kita udah dapet soft skill dari situ gitu. Dan untuk kita kerja, itu kan kita harus untuk relasi. Nah, kalo kita ada organisasi dengan relasi, dan relasi kita itu bisa membantu kita ke kegiatan pekerjaan. Disitulah fungsi dari organisasi. Relasi, organisasi, namun kuat. Betul. Jadi kalo misalnya kuliah tuh gak ada relasi gitu ya, jadi ketok, kuliah, udah terus pergi organisasi gitu. Bisa bilang iya, karena kuliah itu individu. Jadi kalo misalnya ada kerja kelompok tuh kalo gak ada relasi, gimana cara pekerjaannya bisa bagus? Lagi-lagi tergantung orang, ya. Tergantung jurusannya gak sih? Tergantung jurusannya. Dan teknik industri, kerja kelompoknya dimana praktikum lah sendiri-sendiri. Berarti kalo gitu, setiap individu, setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Jadi mau dari organisasi, mau dari part time sama-sama. Jadi bisa punya work experience, bisa soft skill juga, bisa punya hard skill juga. Tapi organisasi praktik ya? Nating banget. Dari pada lu kupu-kupu gak ada jaran kontak-panti gak jelas, dengan si waktu yang benar. Dibang gabut-gabut dan di kosan, di tiduran luar. Iya sih, karena kalo produktif kita ya. Kalo lebih produktif dengan organisasi atau part time, itu bisa kayak meningkatin value kita sebagai manusia untuk di dunia pekerja. Daripada diam-diam aja. Iya, bener banget. Tapi lebih prefer organisasi sih. Organisasi ya. Organisasi. Tapi kalo misalnya ada orang yang bilang kayak, hidup tuh harus dinikmati dulu. Aduh, kayak semua tuh punya prosesnya. Jadi kayaknya orang yang bilang kupu-kupu gimana? Gak bisa sih, menurut gue. Karena menikmati Youtube tuh bukan cuma dengan diam aja. Iya. Kalo introvert gimana tuh? Ya harus belajar beraratasi. Beraratasi. Semuanya. Semuanya bisa terbiasa. Beneran. Beneran. Gak setuju. Gak setuju. Contohnya nih, part time-nya apa dulu? Kalo misalnya part time-nya kita misalnya bekerja untuk anak-anak biasa SMA kudah ya. Itu kan banyakan barista ya. Nah kalo di barista itu kan ya itu berguna sih untuk kita experience. Tapi itu kan gak ada struktur organisasinya gitu. Dimana ada divisi ini, divisi ini, divisi ini. Jadi kayak menurut aku organisasi yang lebih membantu gitu. Dan organisasi tuh bisa jadi gambaran besar untuk dunia kerja sih. Aku nih sebagai barista ya. Agar tidak terima. Kenapa? Karena sebagai barista itu. Kalo punya job desknya. Misalnya kamu punya SOP yang harus diikutin. Kalo dibilang gak bersumpul itu kayak big no banget. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang harus ditaati. Semua SOPnya gak bisa kayak diubah-ubah gitu. Jadi ya itu sangat-sangat berpengaruh ke dunia kerja nanti. Karena kalo misalnya kita udah masuk ke corporate. Apalagi tuh gak bisa tuh yang apa-apa kayak ada. Terserah kita gitu. Tapi kalo part-time apalagi di barista ya Tia. Iya. Itu dibimbing gak sen? Sama atasernya dibimbing untuk kayak terstruktur gitu. Atau ngikutin dari SOPnya langsung? Oh iya dibimbing dong. Karena kayak baru mulai juga tuh pasti yang kayak diliatin kan. Sama supervisinya kayak gimana kita kerjanya tuh kayak udah sesuai belum. Terus kita juga dikasih SOPnya. Nah ikutin ya. Terus kalo misalnya kita masih bingung. Tentunya pasti kayak masih diajari. Kecuali kita sudah maukan kesalahan yang fatal. Itu udah baru ditegur. Kemudian ya mungkin bisa di cut off. Tapi ya gimana kita bisa berusaha untuk mengikuti struktur-struktur tersebut. Cuma aku gak setuju nih. Karena kalo di organisasi ya. Itu kan kita gak digaji ya. Sebenernya kalo kita part-time kan digaji nih. Nah kalo di organisasi kita udah suka relari. Tapi untuk sanksinya tuh sebenernya berat di organisasi menurutku. Karena kalo di part-time paling kita jadi pecat. Kita bisa mungkin part-time lagi di tempat lain tempatnya. Tapi kalo di organisasi itu kan kerana kampus ya. Dimana orang-orang itu pasti yang dia besikan kita selama kita berkuliah. Gak sanksi sosialnya lebih besar gitu. Daripada kita gak berkuliah di part-time. Menurutku itu salah satu kebetukan mental sih. Untuk kita kedudian kerja experience yang dapat gitu. Oh kalo gue tuh menilai dari statement lo kayak gitu tuh. Lo bisa me-underestimate dari pekerjaan-pekerjaan yang ada sih. Misalnya setiap perusahaan kan beda-beda nih. Lo dicilek-jelekin kayak tadi istilahnya gitu kan. Dan itu juga bisa ke bawah mental. Sehingga lo yang bisa kemungkinan gak ada nilai pekerja lagi. Gak ada berniat untuk melakukan. Terus kita selagi kesimbang. Organisasi yang lu di jelek-jelekin. Yaudah nama lu jelek dong di daerah kampus gitu. Setuju sih. Karena ya kita kan kalo kuliah kan ya mungkin kalo gak ada temen bawaan SMA kan. Sedidian gitu gak harus berrelasi. Ya organisasi salah satu wadah ya. Buat kita cari relasi. Ya sedih banget. Itu bisa kayak juga membangun kita sih. Membangun struktur pola pikir kita gitu. Di luar kita kuliah ya. Di luar kita kuliah. Kita bisa kayak membangun gimana sih. Struktur organisasi yang mungkin juga bisa kita pakai juga. Ini dibuat dunia kerja juga. Dan nambah relasi sama sih. Kayak aku kan dari Surabaya. Jadi kayak gak punya siapa-siapa gitu. Tapi ketika organisasi itu bisa membangun kita. Terus nanti kalo ada pekerjaan kita minta tolong. Itu bisa dengan relasi dari organisasi. Apalagi pita jurusan ya. Betul. Kalau dari gua teman di dunia kerja itu lebih mengerti perasaan kita ketimbang teman dari organisasi. Dikarenakan pengalaman pribadi sih. Karena di organisasi itu hati-hati guys banyak. Musuh dalam serimut loh. Aduh. Aduh. Bener lagi. Gak setuju. Karena terganteng lagi ya sih. Terganteng orangnya sih. Karena kalo di organisasi juga kan mungkin ini. Banyak yang teman-teman kayak sudah tahu dan sudah paham bahwa ini organisasi. Kita buat belajar gitu loh. Bukan buat berkompetisi. Kalo mungkin part time atau kerja kan berkompetisi juga ya. Untuk mendapat yang lebih tinggi gitu. Kalo organisasi mungkin ada beberapa teman yang masih bisa mengerti kita gitu. Sebagai manusia. Dan menurutku kalo misalnya kita dari SMA. Lulus. Terus kita kuliah. Kan kita mungkin sebagian besar sih. Banyakan orang kan mestinya harus tahu dunia kuliah dulu. Baru dia berani-berani coba untuk part time. Atau ke dunia kerja. Nah awalnya kan mereka pasti akan coba satu atau dua organisasi dulu. Pasti itu pijakan pertamanya sih. Walaupun nanti ujung-ujungnya mungkin nanti jadi mereka prefer ke part time atau apapun itu. Tapi mesti mereka pernah cobain organisasi. Kalian juga pernah cobain organisasi kan? Jujur aja. Baru masuk. Terima kasih. Tapi tetap aja. Relasi sebagian besar itu juga dibangun di dunia selain di kampus. Karena kayak mahasiswa tuh gak cuma kampus setiap hari. Menurutku punya kayak kehidupan lain. Dan itu kayak juga bisa membangun relasi. Tapi organisasi tetep pijakan pertamanya. Organisasi. Kalau dari aku mau ikut organisasi atau part time itu dua-duanya pasti baik. Dan pasti nanti kita benar-benar bakal lewatin fase itu semua. Apapun pilihannya. Mau organisasi, mau part time, mau kuliah. Dan kita mau menjalani seperti apa itu adalah pilihan kalian gitu. Dari aku yang kuliah, organisasi dan juga part time. Buat temen-temen yang mungkin kupu-kupu. Dan kalian dulu tuh mau ikut apa atau kayak harus gak sih ini. Sebenernya tuh pilihan masing-masing ya tadi. Cuman ayolah kita lagi jadi mahasiswa nih. Itu saatnya tuh kayak kita aktif-aktifnya. Meningkatkan value diri kita. Tadi bilang temen-temen. Kedua pilihan itu semuanya hal yang positif buat kita semua. Untuk berkembang diri. Jadi gak ada yang negatif sama sekali. Bukan berarti part time jelek. Bukan berarti organisasi jelek. Dan semuanya untuk diri kita semuanya lagi masing-masing. Jadi untuk temen-temen yang kupu-kupu. Maksimalin. Jangan diam-diam doang lah. Diposen berproduktivitas kan. Dan bagus buat diri kita masing-masing juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.